Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Perkenalkan, nama saya Winda Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Di sini ada yang dari FIT, teman-teman? Saya Mbak Gabriel dari prodi apa? Psikologi Oh, psikologi Baik, teman-teman Jadi di sini saya diberikan amanah Untuk menjadi dosen pembimbing lapangan Kelompok KKN Kota Surabaya Itu kelompok 24, 30, dan 33 Teman-teman ini semuanya adalah teman-teman angkatan 2018 Kemudian memang pada saat ini Program KKN ini satu semester ya Mulainya Februari sampai nanti gini kalau tidak Ini disesuaikan dengan MDKM Program Merdeka Belajar Merdeka Belajar Pampus Merdeka Nah, di dalam pelaksanaan KKN ini Nanti teman-teman Ini akan ada beberapa tema Nah, silakan dari ketua kelompok 24, 30, dan 33 Nanti ini silakan menentukan Apa namanya temanya Sekaligus sitra Atau desa lokasi KKN-nya Nah, yang dari 20 Kelompok 24 ini rata-rata dari mana saja 24 Rata-rata Surabaya Enggak, maksud saya Ya, semua Surabaya Surabaya area yang mana Selatan Campur Campur, ya Ini Karena Apa namanya Ini kan teman-teman wilayahnya beragam Gitu ya Pilih saja Saran Ibu Desa tempat KKN-nya Atau wilayah KKN-nya itu Yang disitu Paling dekat dengan Mayoritas Anggota kelompok KKN Misal Disitu Kelompok 24 ini ternyata Areanya banyak yang area selatan Area Surabaya selatan ini Misalkan Jambangan Kemudian Daerah Jambangan Selatan Gitu ya Perbatasan waru Silahkan dicari Yang paling dekat Yang paling Area yang Peserta KKN-nya itu Paling Paling mendekati itu Paling banyak Gitu ya Misalkan area selatan Tapi Kemudian Lokasinya Pesertanya itu Dipilihnya yang paling jauh Jangan Misalkan yang paling dekat Gitu ya Artinya Yang distribusi Pesertanya itu Paling banyak Di daerah situ Gitu Nah Apa namanya Ibu share dulu Terkait Penjelasan teknis Mungkin teman-teman Nanti juga masih Belum ada Bawaran Kakak ini nanti Seperti apa Ibu akan jelaskan dulu Baru nanti kita Sesi diskusi Dan tanya jawab Di akhir Setelah teman-teman Ada konsep Kira-kira KKN-nya ini Nanti seperti apa Apakah sudah terlihat Di display-nya Teman-teman semua Teman-teman Jadi Di sini nanti Mahasiswa yang akan Mengikuti KKN ini Akan ada yang namanya Pendidikan dan pelatihan Secara online Atau disingkat TENLAT Nah TENLAT itu Apa namanya Platformnya terserah Kita menggunakan Zoom ya Dan nanti Ini akan direkam Semudian nanti Di upload Di YouTube channel Atau Instagram Makanya Kita Menanggakan ini Nah teman-teman Karena kita ini Kondisinya di pandemi COVID-19 Maka Segala aktivitas KKN Yang disenggarakan Di Indonesia ini Harus Memperhatikan Protokol kesehatan Jadi meskipun Teman-teman nanti Di lapangan Ini harus tetap Mengutamakan Protokol kesehatan Dan kemudian Teman-teman Harus Membuat Video Dan juga Foto-foto Aktivitas Teman-teman KKN di lapangan Kemudian Di inilah Di upload Di YouTube Dan Instagramnya Official KKN Indonesia Nah Videonya Seperti apa Bu Yang di upload Ya video Kesehatan Kalian Selama KKN Video Tidak Tidak Hanya satu Artinya Biasanya Kalau yang sebelumnya Itu anak-anak Hanya mengubah Satu Tetapi Kalian Bisa Menyusun Video Selama Kesehatan KKN Itu Langsung Artinya Ketika ada Hal yang Menarik Untuk Diambil Didokumentasikan Biasa foto Atau video Silahkan Teman-teman Mengambil Kemudian Di upload Di Kedua Sosial Media ini Baik YouTube Atau Instagram Atau social KKN Karena Nanti Nanti Akan Ada reward Hadiahnya Bagi Yang Memang Videonya Ini Menarik Dan Juga Fotonya Ini Menarik Juga Misalnya Pada Waktu Kalian Di Lapangan Kemudian Temanya Kebetulan Mengambil Asistensi Mengajar Ada Video Proses Kalian Mengajari Adik-adik Atau Kalian Membantu Di Sekolah Begitu Itu Bisa Kalian Videokan Tetapi Kembali Lagi Harus Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Artinya Harus Menggunakan Masker Dan Semacamnya Kemudian Tenlat Ini Wajib Artinya Ini Nanti Akan Dimilai Jadi Diharkan Semua Harus Hadir Karena Ini Akan Menjadi Salah Satu Komponen Penilaian Di KKN Dimana Nilainya Adalah Setara Dengan UPS Baik Penila 1 Atau Penila 2 Ini Nanti Teman-teman Harus Hadir Semuanya Yang Tidak Ikut Nanti Akan Anda Katatan Tersendiri Sudah Bisa Diterimai Sini Sudah Sudah Terima jangan sampai mengupload kalian tidak menjaga jarak kalian bergerumbul kemudian tanpa masker kemudian video atau foto tersebut yang diupload jangan, sama apa teman-teman ini adalah generasi muda yang diharapkan bisa mengedukasi masyarakat mengedukasi itu artinya apa sih? memberikan contoh jadi teman-teman berikanlah contoh yang baik untuk tetap menjaga blogger teman-teman moda KKN yang sekarang ini adalah namanya KKN Merdeka Belajar KKN Merdeka Belajar itu apa bu? KKN Merdeka Belajar itu bahwa pelaksanaan KKNnya itu adalah satu semester kemudian khusus untuk KKN Merdeka Belajar ini tim KKN dari universitas sudah menyediakan beberapa tema dimana tema itu pada intinya adalah berkucar untuk meningkatkan taras hidup masyarakat akibat dampak COVID-19 melalui apa peningkatan taras hidup masyarakat? satu bisa melalui proyek kemanusiaan kedua keseliatan kewirausahaan ketiga program proyek di desa keempat asistensi mengajar di satuan pendidikan yang kelima proyek independen jadi temanya tema besarnya adalah ini aktivitas kalian itu silahkan satu kelompok ini memilih satu tematik ini satu dari lima bisa diterima jadi nanti kelompok 24 30 dan 33 itu masing-masing hanya memilih satu tematik proyek aktifitas KKN ini mau gak mau proyek kemanusiaan boleh kegiatan kewirausahaan boleh sampai atau yang asisten semaja juga boleh nah tolak tanahannya di lapangan ini adalah kolaboratif kelompok jadi 15 anak tersebut semuanya harus memiliki kontribusi dan peran dan tanggung jawab di dalam proyek yang dipilih nah satu kelompok cukup satu desa atau satu mitra ya jadi nanti kita hari ini harus bisa menentukan kelompok 24 ini nanti desanya yang dipilih mana kelompok 30 ini yang dipilih mana kelompok 33 yang dipilih mana gitu ya karena apa teman-teman nanti apa namanya tanggal 23 ini itu harus ke katangan maka nanti di akhir penjelasan ilmu apa namanya teman-teman ini dan kita akan menentukan kira-kira kelompok 24 nanti sasaran mitranya mana disanya mana kelompok 30 mana kelompok 30 bisa mana nah dari sini ada yang mau ditanyakan dulu kita langsung aja ya biar enak ketua kelompok sudah bisa diterima atau yang lain anggota kelompok juga boleh jadi teman-teman nanti memilih ya apa namanya tematiknya ini kemudian desanya cukup satu yang akan dijadikan tempat KKN dengan tema yang dipilih nah ini jadwanya tempat satu ini kita selenggarakan tanggal 20 Februari gimana di hari ini kita itu nanti akan menyusun kesepakatan terkait dengan desa yang dipilih dan juga tema yang akan kalian pilih di PENLA 2 nanti akan disenggarakan tanggal 27 Februari apapun yang akan kita lakukan di PENLA 2 menindaklanjuti dari hasil PENLA 2 yang pertama kalau ini tadi sudah ditentukan desa dan juga temanya maka di sini nanti kalian akan mempresentasikan proposalnya sekaligus program-program yang akan dilakukan di tempat hitra atau di desanya nah karena apa tanggal 23 ini 23 ini 23 itu kapan Senin ya teman-teman sudah berangkat AKM nah kemudian nanti akan ada supervisi perkiraan April jadi kalau berangkat kalian sudah mulai menyusun program bisa dijalankan nanti di supervisi tanggal 12-16 April kemudian di Monas tanggal 24-28 kemudian seminar hasilnya Juni jadi ini memang satu semester sendiri kakaknya ini anak-anak 2018 kan kulit mata kulitnya tinggal sedikit kan yang diambil sekarang yang sedang ditempu 23 SKS bu oh cuma yang gitu ya oke banyak bu iya tapi begini karena timnya kan besar ya teman-teman timnya ini kan ada 15 anak jadi harapannya jangan ini kolaborasi itu penting jangan jadi semua harus berkontribusi meskipun kecil semua harus berkontribusi biar ini nanti programnya bisa jalan dan tidak tidak berat semua juga punya tanggungan 15 mahasiswa ini diproduknya masing-masing atau yang ditempu juga sama-sama banyaknya jadi disini dibutuhkan kolaborasi dan kesadaran untuk dan komitmen untuk tetap menjalankan program JPL ini jadwal yang sudah jelas apakah saya terlalu cepat kalau menjelaskan tidak bu pendidikan dan pelatihan digengarakan secara online baik tadi saya jelaskan kemudian dilakukannya dua kali yang pertama hari ini nanti tanggal 27 apa namanya kalian presentasi proposal nah kalau kalian mau konsultasi dengan ibu boleh silahkan saya kan ada di grup silahkan mau di-cad di situ atau ketua kelompoknya langsung jatuh juga boleh oke kemudian kemudian teman-teman selama Februari sampai ini ini masa kakak ini itu teman-teman harus menyusun logbook kegiatan yang namanya logbook itu biasanya adalah catatan aktivitas yang kalian lakukan setiap harinya nah itu harus kalian membuat itu kemudian nah kalau temanya sudah disusun kalian nanti akan menyusun program silahkan menyusun program yang itu nanti yang sekiranya program itu dapat dijalankan di tempat mitra dengan kondisi yang ada saat ini jadi programnya tidak yang realistis dan bisa dilakukan program yang baik itu bukan program yang terlalu high tetapi program yang baik itu adalah program yang dapat dilakukan tentu saja nanti ketika nyusun protokal ada revisi ada maka nanti dari saya pasti akan mendapatkan nah proposal dikumpulkan di tenat kedua 27 Februari dan nanti akan diunggah di cinta KN ya cinta ya cinta ya penyak 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 selamat menikmati ini yang akan di-upload di sim KKN tenang nanti ada formatnya seperti apa bu nanti ada pangguannya, ada formatnya jadi teman-teman nanti bisa menggunakan format itu nah nanti teman-teman ini mendapat topi KKN kemudian spandok umbul-umbul pendistribusiannya masih dibikirkan, jadi begini mungkin kalau di Surabaya nanti bisa diambil di kampus, perwakilan atau dikirim juga bisa kemarin dari rektorat menyambatannya seperti itu apalagi kalau yang di luar kota mungkin dikirim, tapi kalau yang di Surabaya ini mungkin nanti ketua kelompok bisa mengambil ya di rektorat bisa kira-kira ketua kelompoknya, atau perwakilan yang rumahnya dekat kampus boleh setiap kelompok ya baik bu ini jelas ya terkait dengan nanti teman-teman harus mengisung logbook, kemudian nanti mengisung poposong jadi teman-teman nanti kan hari ini kita sepakati desanya pemutranya mana supaya nanti tanggal 23 ini teman-teman bisa langsung memulai ke lokasi KKN-nya karena kalian ini adalah membawa nama institusi membawa UNESA maka diharapkan teman-teman ini menggunakan jaket almamaternya dan berpakaian kemudian itu tadi harus koordinasi sesama kelompok anggota kelompok kemudian nanti kan teman-teman ini akan istilahnya berkomunikasi dengan desa atau lokasi tempat KKN-nya gitu ya nah baru dari situ ketika berkomunikasi atau apa namanya dengan pihak desa itu juga harus tetap mengikuti protokol sejata teman-teman nanti di lokasi ini tanggal 23 sampai kembali sampai 15 ini tadi yang disampaikan jadi teman-teman ini harus berkoordinasi dengan kepala desa staff ataupun tokoh masyarakat yang ada di lembaga mitra atau di desa KKN-nya nah ini teman-teman juga harus mengunggah ternyata log yang kalian susun dan foto aktivitas kegiatan itu di SIM KKN setiap hari nanti setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN saya bisa memberikan apa namanya hindunan melalui SIM KKN juga bisa itu yang formal yang tersistem tapi kalau misalkan kondisinya kalian butuh konsultasi mendadak atau seperti apa kalian boleh langsung WA ataupun chat telepon juga boleh jadi saya bisa di telepon apapun pagi siang malam silahkan jangan lupa menyusun logo dan foto kesehatan dan diaput di SIM KKN setiap hari itu jelas ya ini semua ampun apa belum jelas ampun oke sekarang kalian pasti bingung apa yang dinamakan dengan lima tema yang ibu sampaikan tadi nah ibu mulai dari yang namanya proyek kemanusiaan kalau di sini tadi di tema ini kan ada yang pertama proyek kemanusiaan jadi kalian ketika melaksanakan KKN nanti di desa KKN itu yang namanya proyek kemanusiaan itu diarahkan kepada yang namanya mitigasi bencana karena apa pada kondisi seraat ini banyak sekali di Indonesia ini Indonesia ini memang daerah yang rawan bencana teman-teman baik itu tsunami gunung meletus kemudian kempah bumi tanah kita ini berada di pada daerah lanteng dunia yang aktif sehingga memang negara kita ini sangat rawan dengan yang namanya bencana maka dari itu yang namanya proyek kemanusiaan diarahkan kepada mitigasi bencana jadi program KKN yang kalau kalian memilih proyek kemanusiaan ini diarahkannya apa ya kalian menyusun program dimana di desa KKN itu kalian akan mengembangkan pengetahuan keterampilan dan praktek mitigasi bencana misal di situ adalah bencananya apa banjir atau gempa bumi kalian ini mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui apa pelatihan bisa pendampingan bisa seperti itu ya kalau kalian memilih tema ini kemudian selain mengembangkan pengetahuan artinya edukasi maka bisa mengurangi risiko bencana alam yang disebabkan faktor alam rupa sempah tsunami jumlah letus banjir keseringan dan lain-lain bagaimana mengurangi risiko itu kalau misalkan anda sempah bumi mengurangi risiko supaya terhindar dari mengurangi angka kematian akibat bencana sempah bumi bagaimana berarti bagaimana nanti apa namanya memberikan apa ya semacam semacam pengarahan begitu nah kemudian mengurangi risiko bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial penyakit masyarakat dan teror nah yang namanya risiko bencana sosial bencana itu yang namanya bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia seperti apa konflik sosial konflik sosial yang terjadi di masyarakat saat ini apa sih kan adalah adanya berita hoax ya kan persimpang siuran literasi digital yang kurang ya kan bagaimana mengurangi risiko bencana sosial itu ya mengedukasi mereka bahwa ketika memperoleh informasi di media sosial ini jangan langsung ditelan mentah-mentah ketika menerima informasi yang broadcast dari grup WA satu ke WA yang lainnya jangan langsung ditelan mentah-mentah dipercaya kemudian ikut pula menyebarkan berita tersebut gimana berita yang disebarkan ini berpotensi untuk menyebabkan konflik sosial gitu ya jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita lakukan kepada masyarakat karena apa hal yang seperti ini sangat rawan terjadi gitu ya teman-teman sendiri sebagai generasi muda seharusnya sudah bisa pada tahap itu literasi digitalnya ditingkatkan kemudian bagaimana kemampuan menyerap informasi itu bisa dicari ya nah proyek kemanusiaannya bisa seperti itu proyek kemanusiaan yang proyek kemanusiaan yang mitigasi bencana itu kemudian proyek apa namanya patologi sosial ini juga yang namanya proyek kemanusiaan proyek kemanusiaan ini adalah proyek-proyek memang ditujukan untuk apa ya permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh manusia satu tadi bencana yang dihadapi manusia lain saat ini itu patologi sosial patologi sosial itu apa penyakit-penyakit sosial penyakit sosial yang berbahaya apa itu psychological variables atau kalau saat ini banyak pemuda pemuda kulit apalasi di kota-kota kisah dan kaum urban itu sifatnya pembantah bisa diatur merasa kurang dihargai banyak kan full performance anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkat lakunya tingkat lakunya pembolos ini adalah masalah patologi sosial anak-anak yang sekarang karena generasi milenial ini adalah kurang bersosialisasi secara langsung sosialisasinya adalah fokus pada itu maka interaksi sosial secara langsung akan berkurang sehingga dampaknya apa ya ini kurang interaksi dengan orang tua dan saudara dan larinya apa ketika mereka sudah jauh dari interaksi adalah ke dalam drug dan alkohol atau penggunaan penggunaan obat nah kemudian ini larinya kepada free-stack geng kemudian obat-obatan ini adalah permasalahan penyakit sosial nah bagaimana kalian ini kalau mengambil tema proyek kemanusiaan ini salah satunya aktivitas yang bisa kalian program yang kalian susun adalah bagaimana menghadapi penyakit penyakit sosial ini nah bagaimana berarti kalian harus bisa menyusun program di masyarakat dimana ini bisa membantu anak-anak itu supaya terhindar dari penyakit sosial ini bagaimana sih menyusun program KKN yang anak-anaknya ini tidak larinya ke segitu semua bagaimana menyusun program supaya pemuda-pemuda desa ini lebih interaktif dalam komunitas sosial di lingkungannya jadi itu program-program yang bisa kalian susun untuk tema proyek kemanusiaan dimana nanti bisa untuk mengurangi yang namanya penyakit sosial ada gambaran kan ya dari penjelasan ibu ada apa belum itu salah satu kalau kalian mengambil proyek kemanusiaan itu atau pelayanan sosial nah pelayanan sosial ini seperti apa kalau yang apa tema proyek kemanusiaan yaitu mengembangkan keterampilan nilai praktik keterjaan sosial atau mempromosikan perubahan pengembangan sosial kohesi sosial pemberdayaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat artinya begini kalau pelayanan sosial ini bagaimana teman-teman di desa KKN ini menyusun program dimana disitu bisa memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalian memberikan wawasan kemudian keterampilan dimana itu nanti bisa memberdayakan masyarakat di desa KKN dan harapannya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan kemudian di proyek ini masih proyek kemanusiaan jadi kalau kalian mengambil tema proyek kemanusiaan ini aktivitas aktivitas yang bisa kalian lakukan itu adalah yang tadi itu sampaikan human interest artinya ini lebih kepada kepadulian kepada orang-orang yang memiliki kelemahan atau kekurangan baik dari segi fisik kemudian ekonomi dan sosial artinya orang yang memiliki keprihatinan kelemahan seperti kita harus peduli kepada yang kita ber kemudian kalian juga harus apa namanya masalah sosial yang lainnya kesenjangan sosial seperti kemiskinan ini kalian bagaimana membangkitkan simpati dan empati publik programnya apa terserah bisa kalian menyusun komunitas kemudian di publik karena kondisinya seperti ini maka simpati dan empati publik biasanya ini kita menggunakan media elektronik dan digital sosmed dan lain-lain maka dari itu silahkan kalian mengembangkan program yang ini dapat menarik empati dan simpati publik khususnya untuk orang-orang yang memiliki kelemahan seperti kelemahan fisik maupun ekonomi sosial ya gitu atau moment interest dulu tentang gender biasanya apa kalian menyusun program untuk mengkampanyakan keterasan anti perempuan bagaimana disitu kalian menyusun program promosi atau apa ya untuk menarik simpati publik itu melalui klien kampanye kemudian kalian menyusun membuat program gitu macam podcast boleh gimana disitu di program yang kalian buat itu mengembangkan kepekaan terhadap masalah sosial intinya khususnya untuk perempuan bahwa perempuan di era yang saat ini memang berkontribusi perempuan yang harus bisa berani untuk berbicara dan mencegah ADRP seperti itu caranya apa kalian boleh menyusun membuat infografis video podcast atau apapun yang intinya semuatannya adalah itu itu ya proyek kemanusiaan ada yang mau ditanyakan kalau mau mengambil tema proyek kemanusiaan itu salah satu aktivitas yang bisa diambil yaitu tadi mitigasi pencana kalian menyusun program untuk mengatasi penyakit sosial yang ada di masyarakat atau pelayanan sosial yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya atau menyusun program promosi untuk menarik simpati dan empati publik terkait dengan orang yang memiliki kelemahan baik fisik ataupun ekonomi sosial atau terkait dengan gender perempuan itu adalah yang proyek kemanusiaan nah kalau kelompok TKN mau ambil kegiatan kewirausahaan boleh boleh ya nah tujuannya kewirausahaan itu apa yaitu dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat misal nih di desamu mesas di Surabaya di desa nelayan penjeran pinggiran posisi itu loh rek nah disitu ternyata mereka kan banyaknya apa wirausaha atau ada yang wirausaha itu pernah lihat jadi mereka berwirausaha berjualan produk produk apa namanya hasil tanggapan nelayan bisa keupuk bisa ikan dan lainnya saya pernah lihat nah tetapi kalian kalau mau mengambil tema ini artinya memberikan nilai tambah artinya apa kalau mereka selama ini menjualnya hanya tanpa ada packaging atau tanpa ada merek kemudian mereka tidak pernah menjual melalui akun sopi atau yang lainnya maka teman-teman bisa melakukan memberikan perusahaan kakaan di situ salah satunya itu karena apa itu bisa memberikan nilai tambah untuk perekonomian mereka memberikan pelatihan kewirausahaan itu tadi pelatihan bagaimana cara memasarkan produk kemudian bagaimana cara membuat produk ini lebih menarik itu salah satu tujuan kegiatan kewirausahaan di situ apalagi atau kalau tadi ibu bilang mereka ternyata di situ di desa KKN misal desa nelayan di mana Purabaya Utara di Kenjeran mereka itu tidak punya website untuk desa kalian mau mengembangkan itu boleh di situ kan ada banyak toko-toko yang memang menjual produk laut itu misalnya nah disitu kalian menyusun website dimana ada lapak-lapaknya secara virtual beli ya itu adalah kesihatan kewirausahaan nah atau dibentuknya nanti forum-forum kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan jadi kalau disitu memang selama ini penduduknya berwirausaha sendiri-sendiri maka kalau belum ada forum kalian menyusun program itu juga beli nah itu adalah kegiatan kewirausahaan intinya kewirausahaan itu seperti itu meningkatkan apa nilai tambah untuk perekonomian masyarakat ya atau kalau misalkan di desa itu nggak ada yang apa wirausaha ada teman-teman di sini yang jago misalkan membuat kue atau apa kalian memberikan pelatihan sampai mereka nanti bisa memasarkan produknya dan ini bisa memberikan manfaat dari aspek ekonomi untuk kesejahteraan mereka itu juga boleh oke nah kalian kalau teman-teman ini ke melanciswa ke lapangan itu harus memakai almamater karena bukti-bukti yang di upload di logbook dan foto harian itu adalah foto kesejahteraan yang menggunakan tes almamater ini adalah laporan nanti teman-teman akan menunjukkan laporan gimana isinya yaitu tadi laporan di sesekai foto kesejahteraan adanya logbook dan tes terhadir ditanda tangani oleh kasus dan DPL ini adalah laporan kesejahteraan dari sini ada yang mau ditanyakan belum ada bu bu saya ingin bertanya mau berarti program berarti program kita nanti ini harus program yang sifatnya dia itu berkontinue gitu ya selama satu semester itu iya betul programnya yang pertama nanti kita kirim tema dulu aja nah setelah tema baru kalian nanti bisa menyusun program-program itu programnya apa saja yang di selama satu semester kalau secara kontinue iya kemudian programnya itu yang dapat dilaksanakan sekiranya nanti bisa diimplementasikan makanya penting sekali kita nanti menentukan Mbak Inka ini kelompok berapa saya Inka Delaya dari KKN 30 bu 30 ya di kelompoknya sudah disepakati mau mitranya dimana desa KKN nya dari kelompok kami kemarin itu udah ada beberapa opsi tempat tetapi kita belum survei untuk mengetahui kira-kira kebutuhan di desa itu apa saja gitu bu oke begini kalau survei itu nanti pas apa namanya survei itu kan nanti korelasinya bisa ketika kalian survei itu menentukan analisis kebutuhannya desa itu apa maka dari analisis kebutuhan teman-teman bisa menyusun program nah tapi Mbak Insa desanya kalian sudah beberapa alternatif hari ini apa harus ditentukan dulu yang mana nah penentuannya itu apa namanya bisa dilihat dari banyaknya mahasiswa yang rumahnya paling petak dengan area itu karena itu penting jadi kita tentukan desanya baru kita menentukan analisis kebutuhan dari desa tersebut oh baik Bu terima kasih bukan kita survei dulu terus kita menentukan yang mana gitu iya Bu saya nangkep maksudnya teman-teman biasanya teman-teman seperti itu mencari apa namanya kita survei dulu analisis kebutuhan biasanya masing-masing terbaru tentukan yang ini enggak sekarang hari ini kita tentukan dulu biasanya yang mana pertimbangannya apa yang digunakan untuk memilih desa tersebut adalah gimana desa tersebut itu jaraknya adalah jarak yang paling dekat dengan apa iya yorek ngomongin ngomong jawa ya jadi dari 15 orang itu yang rumahnya paling dekat dengan desa itu yang dipilih itu adalah yang paling banyak misalnya misalnya kalian milih jambangan ternyata yang dekat dengan desa jambangan ini adalah atakanlah enam anak yang dipilih jambangan tapi kalau misalkan di jambangan ini dari kelompok 24 ini itu rumahnya dekat dengan jambangan cuma dua jangan di situ yang dipilih apa maksudnya iya bu iya bu jadi maksudnya baik bu terima kasih nah proposa proposanya ingat nanti kan kalian mingin ini ke desa menemui pak kadehnya kemudian kalian berkomunikasi bertanya jawa istilahnya kalau metode penelitian itu kan kualitatif jadi kita mencari informasi dari narasumber utama yaitu kepala desa kalian menganalisis kebutuhan desa itu apa nah baru di situ nanti kalian bisa menggun proposal ini loh analisis situasi potensi desa yang kalian pilih pasti di sana kalau kalian sudah menentukan kondisinya situasinya akan ada masalah pasti punya masalah kemudian baru rencana pengecahan masalah jelaskan program yang akan ditembakkan begini kalau tadi sebenarnya di penelit ini teman-teman harus menentukan adalah desa dan tema ya kan tapi ibu beri dispensasi kalau desa harus ditentukan sekarang tapi kalau tema mungkin setelah kalian berkomunikasi dan melakukan need assessment kebutuhan kalian bisa menentukan tema apa yang cocok dengan desa tidak apa-apa temanya Senin tidak apa-apa boleh tapi kalau desanya hari ini harus bisa ditentukan oleh teman-teman B Pak ketua ketua kelompok bagaimana ketua kelompok 23 eh 24 iya bu nanti abis ini segera dibahas kemudian nah rencana jadi nanti teman-teman kalau sudah ada pemencahan masalah pakai tema mana terus kalian buat timeline pelaksana kan kalian Februari Maret atau ini ada lima bulan kalian buat timeline gitu ya di kolom-kolom bulan bulan Februari Maret itu kan ada empat minggu diminggu ini nanti aktivitasnya apa jadi harus dibuat di situ supaya apa supaya kalian tahu jadi enggak ibarat orang berjalan itu kalian sudah tahu fusioner ke depan gak merabah-rabah gitu ya kalau tidak membuat seperti itu nanti kalian kelabakan moro-moro Wismarika KN-nya programnya durung jalan sampai programnya segini-gini jadi semua harus disperturuh disini kemudian harus dijelaskan personalia kalian 15 ini kan mau macam-macam produknya ya toh nah masing-masing memiliki keahlian yang berbeda-beda optimalkan jadi dibagi programnya apa sekiranya anak-anak yang dari jurusan apa yang memang kita memiliki skill itu harus dibagi tugasnya apa tugasnya apa paham ya disini nah sistematikanya ini ada cover halaman pengesahan tadi disitusi oleh kepala desa dan DPR ada kata pengantar testa risi testa gambar jadi disini ada empat bab empat bab itu terdari pendahuluan rencana program hasil kegiatan simpulan dan barang ya ada daftar presensi mahasiswa tadi setiap hari kalian kan mengupload logo kegiatan sesung KKN beserta foto kegiatan dan nanti daftar presensinya juga ada nanti ibu kasih file ini aja ya biar teman-teman apa namanya apa namanya bisa melihat kembali kiranya kalian ketika sekomunisim sistematika laporan ini nah disini ada yang mau ditanyakan dulu terus saya mau bertanya ya ya tapi sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam soalnya tadi ngeba on cam suaranya putus-putus saya mau bertanya tadi kan untuk absennya itu kan mengupload di lookbook itu gak bu itu kan harus berarti itu setiap fotonya harus di tempat lokasi atau bagaimana bu soalnya kan gimana bu iya kan soalnya kan pemikiran saya gak gak seterusnya offline maksudnya tuh gak seterusnya setiap hari kita harus ke tempat lokasi seperti itu atau emang harus setiap hari ke tempat lokasi bu oke idealnya setiap hari harus ke tempat lokasi untuk apa namanya kalian menyusun program namanya kakaan itu kan begitu ya tapi apa namanya makanya disitu harus menggunakan alamat pada waktu upload foto tadi tapi mungkin nanti bisa bisa apa namanya ketika kalian tidak di lokasi misal kalian menyusun program terus mengembangkan program itu dari rumah ya berarti kalian bisa mengupload foto kegiatan yang kalian lakukan itu di rumah gitu ya Mbak Refi oh iya iya berarti misalnya misalnya hari ini kegiatannya itu rapat di zoom atau google meet bersama kompo berarti berupa seperti itu tidak apa-apa tapi tetap menggunakan alamat betul kemudian dikirim foto foto-nya kan di log ada catatan aktivitasnya apa hari itu teman-teman asistensi mengajar di satuan pendidikan berarti kalian nanti bisa mengajar di lokasi desa mitra menyusun program-program yang terkait dengan proses pembelajaran di satuan pendidikan di satuan pendidikan ini kalian tidak hanya boleh di SD tetapi kalian juga bisa mengajar di lembaga pendidikan non-formal misalnya apa kalian menyusun program untuk meningkatkan literasi baca masyarakat kita jadi kalian menyusun membuat program taman baca mengajari membaca masyarakat yang ada di kita adik-adik yang ada di itu itu juga termasuk program asistensi mengajar itu bisa untuk tematik KKN kali ini kemudian program proyek di desa bisa untuk mengembangkan desa itu juga bisa kan ada lima proyek kemanusiaan yang dijelaskan tadi yang terkait dengan bagaimana ada meditasi penjana patologi sosial itu adalah proyek kemanusiaan kemudian kegiatan kewirausahaan dimana kalian ini intinya meningkatkan dan memberdayakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kalau masyarakatnya sudah berwirausaha berarti tantangannya adalah kalian menyusun program bagaimana wirausaha yang sudah ada ini nanti bisa lebih baik dan meningkatkan perekonomian mereka tapi kalau misalkan kalian starting pointnya mulainya dari desa itu jiban desa yang memang banyak wirausaha terus kalian mau menanamkan kewirausahaan di situ ya bisa tetapi misalnya kalian ada yang di sini jadi tata buka atau tata bubana kalian mau memberdayakan ibu-ibu yang di situ untuk program wirausaha membuat masker membuat apa begitu bisa jadi wirausahaan itu bisa ada dua skema seperti itu sudah dari lima topik ini lima tematik ini mana yang belum dipahami bu mohon izin bertanya untuk misalnya kelompok saya sudah menentukan asisten mengajar di satuan pendidikan nah itu minimal program bisa memprogramnya itu berapa bu kira-kira maksudnya untuk minimal programnya bagaimana untuk menyusun untuk menyusun programnya itu terserah kita atau ada minimal berapa begitu bu oh enggak itu monggo terserah apa namanya ini tim kelompok selagi programnya yang disusun itu nanti bisa dilaksanakan pada kurun waktu AKN lima bulan satu semester itu tadi jadi kalian kan bisa membuat planning kira-kira kalau saya menyusun satu program otomatis ketika program itu kalau satu kan mungkin dua bulan sudah jadi maka kalian akan kekurangan program kalian bisa memplanning atau merencanakan sendiri sekiranya kapasitas kalian atau kemampuan kalian ini untuk menjalankan program selama masa KKN ini berapa kalian bisa membuat estimasi sendiri tidak ada minimal tidak ada maksimalnya tetapi silahkan kalian mengusun dan membuat perencanaan sendiri dimana program itu nanti bisa diimplementasikan dan dilaksanakan jika kalian mengambil KKN ibu ibu terima kasih kelihatan ya kalau yang berminat yang berminat di asistensi mengajak di satuan pendidikan kalau kalian memilih program ini berarti kalian bisa membantu mengajak di satuan pendidikan di desa itu kemudian membuat media pembelajaran kemudian membantu manajemen persekolahan disitu kan sekolah biasanya mungkin apa namanya tidak hanya satu mungkin di wilayah itu agak paut agak maka kalian bisa membantu manajemen sekolah itu harapannya teman-teman yang lebih menguasai media digital ini teknologi informasi bisa berkontribusi untuk membantu guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring saat ini gitu kan kondisi pandemi ini tentu saja guru-guru guru itu masih memiliki kelemahan di aspek itu maka teman-teman yang memiliki skill kemampuan lebih maka diharapkan mampu berkontribusi untuk membantu di satuan pendidikan dari lingkup ini atau kalau misalkan di desanya tidak ada sekolah bu sampai SMA atau tidak ada bisa kalian mengajar di desa apa program sejar paket kalian menyusun program taman bacaan pemberontasan buta buta aksara bisa meningkatkan literasi baca anak-anak itu bisa itu yang bisa kalian lakukan untuk kebijakan mengajar di desa kalau proyek di desa ini adalah proyek TKN yang pada umumnya dulu bagaimana kalian bisa membantu masyarakat di daerah terpencil untuk pengembangannya itu proyeknya bisa proyek fisik atau proyek non-fisik kalau fisik berarti memang biasanya membantu desa untuk fasilitas-fasilitas yang mereka miliki tapi kalau yang non-fisik itu apa proyek misal pendirian kooperasi bisa bagaimana desa itu bisa nanti mandiri secara ekonomi dengan adanya program kooperasi atau literasi ekonomi ada yang dari ekonomi disini menghasiswa akuntansi penyusunan raja untuk kalau misalkan mereka menyusun membuat kooperasi harus diajarkan seperti itu itu kan namanya proyek di desa ya nah kalau kalian menyusun proyek di desa itu bisa yang namanya mengembangkan kapasitas lingkungan hidup atau bidang ekonomi yang tadi kooperasi atau bidang sosial dan budaya bagaimana mengembangkan program-program yang itu nanti bisa mengembangkan kemampuan sosial dan budaya kalau misalkan disitu memang ada aktivitas kegiatan-kegiatan sosial ya bisa itu dikembangkan kepentingan misal di desa itu di suatu desa dia punya kalau misal kalian ada bayangan di Pondorofo kan desanya disitu memang terkenal dengan kesenian Taya bagaimana mengembangkan itu supaya lebih dikenal bagaimana mengembangkan itu nanti supaya bisa lebih berkembang seperti itu kalau proyek di desa ini tapi kan ada apa namanya nah ini ini asistensi mengajar program proyek kehidupan usahaan proyek kemanusiaan ada yang mau ditanyakan dulu disini kalau kelompok 24 ini nanti rencana mau mengambil di mana lokasi untuk KKN masih didiskusikan Bu kalau kelompok 30 kelompok 30 masih didiskuskan juga Bu begini kalau di TOT ini harus disepakati dulu hari ini apa namanya gimana gitu kalau teman-teman dari 30 ini banyaknya dari area mana yang di kelompok 30 kalau kelompok 33 kelompok 33 banyakkan di ketintang ini lagi didiskusikan katanya daerah Wonokomo daerah Wonokomo oke kalau memang daerah ketintang banyaknya ngambil di Wonokomo boleh jadi nanti apa namanya ngambil di situ kemudian temanya ada gambaran apa yang mau diambil masih didiskusikan kalau temanya kalau temanya masih didiskusikan nah Monokomo desanya apa ya Monokomo itu apa kelurahan atau apa ya kalau saya kurang tahu saya mereka yang diskusi kalau kelompok 24 ini dari mana saja anggota tim kelompoknya area mana banyaknya hampir setengah-setengah itu setengah Surabaya Selatan setengah Surabaya Barat Surabaya Barat terus kalau begitu nanti mau ngambil yang dimana Surabaya Barat itu dekatnya kampus ketintang ah Lidah iya antara ketintang sama Wiyung masih dibicatakan lagi lagi di voting antara ketintang dan Wiyung ya kalau mau di tengah-tengah di situ ya memang Wiyung dan sekitarnya itu kalau mau diambil kalau yang 30 tadi Mbak Inka tengah-tengah ketuanya siapa atau 30 Ali Aditya Arif Mas Arif kalau Mbak Angga ini teman-teman dari 30 ini rata-rata di area mana rata-rata sepertinya di Surabaya Barat Oke Surabaya Barat itu bisa kampus ke Barat ya masuk Menowo itu juga Surabaya Barat atau mau ngambil yang di Lidah Iya Bu ada yang dari Benowo Ada yang dari Benowo Nah di situ yang besok sebenarnya ya maksudnya Surabaya yang pinggiran sehingga mungkin permasalahannya juga bermacam-macam Nah kelompok 24 tadi antara mana ketintang monokromo monokromo ya eh 24 yang mana 24 itu Mas Ali yang ketintang Wiyung ya ketintang Wiyung Mas Ali nanti mohon silahkan kalian nanti kita tunggu sampai jam 5 sore keputusan finalnya desanya mana yang antara Wiyung itu ya Wiyung kan luas ya maksudnya sepertinya rakan itu memang yang spesifik gitu ya yang desa atau kelura kalau di Surabaya itu keluraan kayaknya ya bukan desa kalau kota Surabaya itu keluraan sehingga nanti saya bisa melaporkan gitu kalau teman-teman di kelompok 24 nanti di keluraan mana kecamatan kalau teman-teman 30 nanti yang menawa tadi ya Mbak Sabita ya iya nah silahkan teman-teman 30 nanti dikisikan Surabaya Baratnya keluraan mana itu ya Mbak Sabita Arif gitu ya silahkan saya rasa saya memberikan dispensasi waktu yang sangat-sangat cukup kalau hanya untuk memuati dan memilih lokasi mana gitu ya sampai jam 5 siap semuanya siap Bu kalau yang kompetis berarti berarti tadi yang di Monokromo iya ibu ibu iya mas emang nanti Monokromo yang mana keluran apa gitu ya soalnya Monokromo ombo kalau kamu program enang kalau segitu luasnya nanti diseskisikan iya apa namanya saya kalian enggak apa-apa grup WA itu silahkan kalian perlu koordinasi enggak perlu buat grup baru biasanya kalau ada di tentu ini kalian enggak ini tapi enggak apa-apa saya enggak enggak akan merecokit program kalian tapi kalau kalian gitu konsultasi atau gitu bantuan masukkan nanti silahkan pesen ibu gitu disitu mungkin saya hanya sekali atau dua kali mengejar informasi yang sekiranya penting untuk teman-teman misal terkait dengan ada informasi dari rektorat untuk presensi atau apa nanti pasti akan saya share di sub WA itu nah kalau ada yang belum paham mau konsultasi terkait dengan tema yang mau dipilih mengurung saya siap boleh kalian jadi grup atau ketuanya apa namanya telepon saya juga boleh sebenarnya saya agak males kalau konsultasi terus saya harus mengetik panjang mending telepon aja enggak apa-apa telepon WA itu enggak pakai susah boleh nanti saya angkat saya jelas karena saya itu lebih suka bahasa langsung begini komunikasi dua arah yang apa resip lokal bisa timbal balik kalau bahasa teks itu terkadang kita memahaminya bisa berbeda siapa enggak dikasih teks tanda seru asumsinya marah padahal kepenjahatan begitu tapi kalau bahasa lisan itu lebih mudah dan gelasinya lebih enak sudah paham nanti teman-teman siap tanggal 23 ke mana lokasi mitranya makanya hari ini disepakati nanti disetorkan nama desanya apa supaya nanti Senin teman-teman sudah harus siap ini sudah koordinasikan di grup untuk kelompok masing-masing jangan lupa memakai amal atas dan tetap memakai protokol kesehatan pakai masker ya karena Surabaya teman-teman sudah tahu sendiri grafiknya Surabaya ini kita ini kondisinya adalah yang daerah rawan sangat-sangat rawan saya kehilangan satu mahasiswa saya terbaik dan sedikit memang apa mahasiswa saya juga itu sepertinya juga covid begitu mengingat ciri-ciri dan segala yang dialami gitu sebenarnya mau ke rumah sakit tetapi yang sempat mau ke rumah sakit juga meninggal dunia terlebih dahulu angkatan 2018 karena seperti kalian jurusan S1 MP kemarin minggu lalu kalau tidak salah itu minggu lalu jadi kalau kalian jaga kesehatan kalau ke desa kalau kasih mitra pakai masker dan bawa hand sanitizer sendiri kalau di desa tersebut apa namanya mereka tidak sadar atau kesadaran untuk menggunakan masker dimohon diingatkan tapi dengan cara yang halus dan sopan karena apa maskerku melindungimu maskermu melindungimu jadi teman-teman pakai masker tapi orang lain seharus diisahkan menggunakan masker ya memang karena itu tadi saya sudah terbilangan satu masker saya karena covid teman-teman disini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sudah jelas maaf bu saya izin bertanya mohon silahkan saya saya baru kan tanggal 23 nanti kan harus siap ke desa mitranya ya bu ya nah saya ini masih karantina mandiri bu saya dari Jakarta ke Surabaya jadi masih karantina mandiri itu gimana ya bu sudah berapa hari saya mute tadi sudah berapa hari Mbak Susia karantinanya hari ini hari ke-6 bu oke kan 15 hari ya ya oke ada surat keterangan dari apa namanya begini untuk karantina mandiri oh enggak ada hasil tes terakhir hasil tes terakhir itu yang waktu naik kereta pakai genus negatif negatif baik untuk Mbak Susia begini saya percaya hasilnya negatif begitu ya tapi karena Mbak Susia ini dari daerah yang memang sama-sama zonanya ini bukan zona hijau maka mau tidak mau harus karantina mandiri kita mengantisipasi jadi bukti bukti ininya masih ada bukti genusnya sama tiket perjalanannya masih ada itu disimpan saja nanti di upload bisa di upload di sebuah bukti kalau misalkan memang harus karantina mandiri tidak bisa ke lapangan tapi Mbak Susia harus tetap menjalankan tugas suplopi sesuai dengan apa yang sudah disusun ya kan tapi kan sudah ada ini ini karena apa karena untuk mengantisipasi meskipun negatif karena kita tidak pernah tahu karena Mbak Susia kita mengharapkan tidak terjadi apa-apa cuma ini adalah salah satu untuk antisipasi saja karena di dalam ternyata aku Mbak Susia berinteraksi dengan banyak orang ternyata teman-teman mamaternya jangan lupa dipakai tetap menggunakan masker kalau ke lapangan komunikasikan dengan kepala desa Dali Dali itu tanya informasi sebanyak mungkin untuk membuat analisis kebutuhan desa itu apa tanya aja aktivitas warga apa selama covid ini kondisinya bagaimana kemudian kebanyakan pekerjaan warga itu apa bagaimana sebenarnya begini teman-teman kalau teman-teman itu sudah memilih tema sebelum kalian ke desa itu sebenarnya lebih mudah karena apa kalian tahu apa yang mau kalian tanyakan tapi kalau kalian belum punya memilih tema terus kalian menggali semua informasi dari kepala desa mumet karena apa informasi yang dapet itu duanya akhirnya kalian juga mau membuat program apa gitu loh ya ya kan kalau kalian belum menentukan tema terus kalian menyusun analisis kebutuhan dari informasi kepala desa atau warga mumet karena informasi yang kalian terima dan pertanyaan yang kalian yang kalian tanyakan itu secara umum secara secara general tapi kalau misalkan kalian sudah memilih tema misalkan kelompok 24 mau tema asisten mengajar di desa berarti terkait dengan proses pembelajaran bagaimana disitu tingkat literasi warganya program kejar paket yang ada apa satuan pendidikan yang ada di kelurahan ini apa kemudian adanya kalau paut seperti apa pesan pembelajaran seperti apa jadi pertanyaannya bisa spesifik jadi tidak melambian nangin di tidak meluas tidak meledar kemana-mana tapi kalau teman-teman ke desa tapi belum punya tema akhirnya tanyakan macam-macam bagaimana kondisi lingkungan kita terus pekerjaan warga apa pendidikannya bagaimana apakah ada satu pendidikan tanya macam-macam ya apa enggak coba kalau kolom 30 sudah memilih tema kewirausahaan pasti pertanyaan mengarah ke kewirausahaannya warga disini ini rata-rata pembunuhnya bekerja seperti apa apakah ada yang berwirausaha belum ada terus kemudian isu-isunya aktivitasnya apa bisa membuat apa pemudahnya bagaimana bekerja apa kan bisa spesifik begitu ada gambaran ya jadi mempermudah instrumen wawancara iya kalau misalkan kalian sudah memilih ininya temanya kalian belum memilih tema bingung kamu tanya tidak iya tidak soalnya kamu bingung tema yang mana jadi saran ibu lebih baik tentukan temanya dulu sebelum ke desa jadi pertanyaan nanti lebih spesifik dan bisa terarah tapi kembalikan lagi saya akan memberi dispensasi kalau tema tidak harus hari ini tapi kalau desa harus hari ini ya kalau tema kalian mau menentukan sekarang boleh kalau mau nanti hari setelah ke desa juga boleh tapi gambarannya seperti itu tadi teman-teman ibu meng-share link google form di room chat silahkan diisi untuk daftar hadirnya apakah terlihat di chat kalian iya ibu sudah ada sudah bu baik silahkan teman-teman diisi daftar hadir untuk kegiatan pada pagi hari ini sepertinya teman-teman membutuhkan record dari kegiatan ini nanti saya kirim masing-masing blog recording dari kegiatan pada pagi hari ini ada yang mau ditanyakan sambun sudah cukup jelas ibu izin mau bertanya kan tanggal 23 ke desanya kalau misalnya ada kuliah kuliahnya oke maka dari itu kalau ke desa itu dibuat apa namanya kesepakatan dulu dengan teman-teman ini teman-teman kelompok kalau kuliahnya asinkronus kan ya bisa sambil sinkronus apa asinkronus kuliahnya mbak asink kadang sinkronus kadang asinkronus khususnya besok maksudnya pas hari selesai tergantung dosennya kadang ada yang langsung minta mid kadang ada yang enggak cuma dikasih oke diusahakan hadir jadi nanti apa namanya karena ini masih pertama maka nanti kan sebenarnya disini ini kalian juga harus berkontribusi artinya kalian juga ide di setiap kepala orang itu kan beda-beda makanya semua diharapkan hadir ketika kalian bisa menggali ketika kalian mendapati permasalahan maka solusi atau program yang musuh di kepala masing-masing orang itu beda ya maka dari itu semua harus hadir supaya pas semua berkontribusi memberikan ide dimana ide 15 itu nanti yang akan disaring untuk dipilih program yang sekiranya bisa dijalankan begitu loh teman-teman semua saya rasa juga kuliah semua juga memiliki kebanyi yang sama tetapi diharapkan kalian memilih jadwal yang sekiranya itu adalah jadwal jalan tengah dimana semua bisa hadir gitu ya kalau menuruti seperti itu semua juga nanti gak nemu gak bisa datang sama-sama ke lokasi desa atau mitra KKN gitu kita juga belum tahu perkuliannya sinkronus atau asinkronus begitu kalaupun sinkronus tetap dibawa bawa aja laptopnya atau gadgetnya kan kita di era sekarang ini harus bisa multitesting dan dimanapun dan kapal pun ya jadi mau tidak mau ya seperti itu tetap harus disahatkan datang sama karena apa disini nanti kalian harus kontribusi memberikan ide terkait program apa yang akan dijalankan di kelompok gitu ya bukan berarti kalau kalian maksudnya ibu ingin loh teko KT supaya semua itu tahu masalahnya dan kalian itu memberikan ide ide yang satu dan yang lain itu kan berbeda kalau yang datang cuma sedikit atau tidak hanya perwakilan itu tidak representatif karena apa nanti yang bisa memberikan ide itu ya cuma misalkan yang datang empat anak ya hanya idenya di kepala empat anak itu sementara kalau yang datang banyak maka solusi yang ditawarkan juga lebih beragam dan itu lebih variatif gitu yes kalau masalah perkulian silahkan di kondisi yang sekarang ini yaitu tadi bawa aja apa namanya materinya laptopnya sama device-nya hp-nya ini untuk jaringan internetnya nanti bisa dilakukan dimanapun ya kita untuk perkulian kecuali kalau kuliahnya luring itu baru kalian tidak bisa kemana-mana ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman bu kalau luar kota bagaimana bu atau luar kota bu bu bukannya ini Surabaya ya iya bu tapi nah ini apa saya mau bertanya setelah ini mungkin ibu masih ada waktu enggak saya mau konsultasi mandiri oh iya 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 mbak Rishi ya maaf ibu merepotkan ya ada lainnya ada yang mau ditanyakan dulu belum ada sudah cukup ampun nanti materinya ke grup kakaknya masing-masing ajang baik bu baik saya ada satu kelompok yang belum diinfet di grup enggak tahu saya kelompok mana ya 24 kayaknya iya bu 24 baik nanti silahkan nanti sore jam 5 desanya dipakati di chat di grup boleh bisa apa ya hai teman-teman jaga kesehatan umur manusia memang enggak ada yang tahu bisa jadi kita ini hidup tinggal beberapa jam juga bisa tapi kita harus tetap berusaha supaya kita ini istiata ya makanya jaga kesehatan kalau tidak terlalu penting enggak usah berkelungun atau berkelungul yang laki-laki enggak usah sering ngopi-ngopi di warung kopi kita harus sabar sampai dengan kondisi ini nanti secara langsung normal ya semoga ini segera selesai pemerintah vaksin sudah dijalankan kita bisa berkatap muka langsung nanti di kampus ya nah itu mohon maaf apabila dalam penyampaian kejadian pada pagi hari ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ritu Allah dan bermanfaat untuk kita semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu wabarakatuh